Anda kembali lagi di Invest Time bersama saya Daniel Wiguna dengan tema pada malam hari ini Kiamat Batubara, aduh gimana nih? Kita membahasnya bersama dengan research analis RHB Sekuritas Indonesia ada Mas Fawusan Jamal, selamat malam Mas Fawusan, kabar sehat selalu? Sehat, thank you Mas Daniel, selamat menanggung juga. Baik, Mas Fawusan ini kan kalau kita lihat dari temanya aja mendebarkan nih tapi bener gak sih Batubara ini sudah menuju sunset industri? Memang sudah lama sih persepsinya kayak gitu cuman kita juga lihat mau gak mau kemajuan teknologi serta meningkatnya jumlah penduduk secara global juga mengharuskan kita untuk lebih peduli menasang global yang ditargetkan gak lebih dari 1,5 derajat Celcius per tahun yang jadi isu utamanya salah satunya tentu penggunaan Batubara cuman yang mengenai peningsi born coal dari 10 tahun terakhir secara global itu masih menunjukkan sedikit peningkatan di kisaran 1 miliar ton sampai akhir tahun ini kemungkinan akan di angka 1,2 miliar ton jadi masih ada peningkatan dan kalau ditanya saja mungkin ya tapi gak dalam waktu dekat pastinya karena menurut kami selama transisi renewable energy masih berlangsung penggunaan Batubara juga bisa ditopang oleh improvement dari teknologi pembangkit listriknya jadi untuk pemenuhan listrik dalam skala besar Batubara masih jadi alternatif utama khususnya di emerging market ya kayak Asia Tenggara termasuk India dan China dan mungkin di masa depan penggunaan Batubara juga demandnya akan bergeser gak hanya ke smelting atau listrik aja jadi kemungkinan alternatif demand untuk Batubara itu masih ada masih secure paling gak sampai 20-30 tahun ke depan menurut kita ini menarik banget untuk diperhatikan ya Mas Fawasan ada 20-30 tahun ke depan berarti kita akan masih punya demand yang cukup besar begitu ya pada Batubara ini sebagai pembangkit energi nah tapi kalau kita lihat secara teknis bener gak sih ini pergerakan harga Batubara yang memang sempat naik sampai ke kisaran 280 dolar AS per metric ton ini bener-bener karena demand pool begitu atau karena cost push inflation begitu atau karena inflasi aja karena pasar kaget atau karena memang bener-bener ada demand yang cukup besar secara mendadak gitu Mas aku memang waktu itu supply belum terlalu siap ya karena kita ingat waktu di tahun 2000 awal di 2021 itu musim hujan itu lumayan kenceng juga terutama itu menekan supply dari Indonesia dan juga Australia kita juga tahu ada long term issue di South Africa terkait logistiknya dan tiba-tiba demand waktu covid itu udah mulai meredah terutama di China begitu manufacturing udah mulai meningkat itu menyebabkan beberapa stok di utility-nya depleted banget waktu itu sampai di bawah 5 hari sadangannya dari normal sekitar 15 hari jadi memang lebih banyak karena demand juga sih tapi di satu sisi supply sebenarnya gak berubah banyak cuman memang waktu itu ada sedikituan faktor dari cuaca sih baik banyak faktor begitu ya memang yang mendorong dan juga pada akhirnya tadi sempat dibahas juga sama Mas Fawasan salah satu sentimennya adalah China yang menintervensi begitu ya produksi daripada batu bara sendiri dan kita lihat harganya akhirnya turun di kisaran 150,15 dolar Amerika Serikat per metric ton dan di tengah kondisi ini kalau kita lihat kan negara-negara barat ini gencar ya kampanye penghentian penggunaan batu bara apakah ini nanti akan menjadi satu sentimen positif atau sebenarnya menguntungkan begitu bagi batu bara sendiri? kalau ditanya untuk sentimen di long term kayaknya memang bakal jadi tekanan juga ya tapi kalau kita lihat dari segi harganya sendiri lebih banyak ditopang sama dinamika antara demand dan supply-nya itu juga kita melihat untuk di tahun depan kemungkinan demand akan sedikit normalize terutama setelah winter season berakhir biasanya di pertengahan quarter 2 ya awal tahun demand akan sedikit normalize itu juga akan sedikit menekan harga jadi kita lihat kalau dari estimasi kita kemungkinan harga di tahun depan itu bisa turun 20-25% dari rata-rata di tahun ini sekitar 100 dolar per ton average ya kalau kita lihat rata-rata tahun depan jadi ini jadi sentimen yang negatif sih sebenarnya karena dari kalkulasi kita untuk beberapa cover coverage perusahaan batu bara yang kita cover itu top line menurun sekitar 15% dan itu juga kontribusi ke penurunan di laba bersih jadi dari fundamental sebenarnya dari high base di 2021 ini animo masyarakat dan teman-teman investor kayaknya udah agak limited ya karena udah riding lama dari awal tahun jadi kita lihat sih upside factor limited banget sih untuk tahun depan jadi kalau memang dari polling teman-teman juga milih trading saya lebih setuju trading sih karena memang kalau dari PI pun sekarang udah murah baik tapi kalau kita bandingkan lagi nih mas Fausan terkait dengan informasi baru-baru ini Jokowi membahas rencana moratorium atau mempensiunkan PLTU Batu Bara ini kalau bener-bener ketokpalu nih mas Fausan butuh berapa lama untuk mewujudkan hal ini di Indonesia dan sebenarnya dampaknya itu ke pergerakan harga batu bara apakah positif atau negatif? Iya, waktu kita lihat datanya RUPTL-PLN yang terakhir itu kita lihat peningkatan kapasitas listrik dari batu bara itu masih ada sampai 2027 mas Daniel, sekitar 14 gigawatt yang dibangun kalaupun itu bisa dihentikan oleh pemerintah kita juga mesti lihat kemampuan pemerintah buat cari alternatif source yang renewable ya tentunya dan itu kayaknya belum memadai gitu mungkin kalau ditanya paling cepat bisa diketok palu sih mungkin ya estimasi di 2025 atau sesuai dengan rancangan PLN yang awal itu di 2027 baru bisa ada langkah selanjutnya apakah akan diberhentikan secara total yang baru atau ada sedikit pengurangan yang pembangkit yang lama mungkin sekitar tahun segitu sih 2005 atau 2027 ya baru kelihatan dan which is ini masih di kisaran medium term juga jadi kalau ke pergerakan saham kayaknya masih belum terlalu impactful sih baik, belum terlalu impactful untuk pergerakan harga saham tapi saya bantu catatkan untuk para sobat cuan ini ada estimasi moratorium tadi dikatakan di tahun 2025 jadi sebenarnya masih ada waktu yang cukup panjang begitu ya kalau kita lihat ini dari sobat cuan kita kalau mau lirik-lirik emiten-emiten batubara gitu ya Mas Fauzan nah kalau kita lihat saat ini kan ada situasi di mana banyak negara mengalami krisis energi sementara sumber alternatif energi terbarukan dikatakan belum bisa menyediakan pasokan yang mencukupi kalau global sendiri kira-kira bakal masih demanding gak nih sama batubara sebagai sumber energi dan berapa lama nih kira-kira si global ini bakal demand pada batubaranya masih tinggi kemungkinan shifting bakal tetap ada di China dan India ya karena mereka juga baru recover dari krisis energi yang baru-baru ini terjadi dan juga kalau kita lihat peningkatan demand banyaknya di Southeast Asia terutama di negara ASEAN ini jadi demand katalis untuk beberapa tahun ke depan sih dan kalau saya boleh kutip dari beberapa diskusi dengan mereka yang ekspert di batubaranya di nasional itu sampai 2040 kemungkinan demand akan batubara di Indonesia akan tetap secure sih jadi menurut saya memang kita udah mention beberapa kali memang demand di batubara kemungkinan akan lebih kepada permintaan di emerging markets meskipun memang ada tekanan di negara barat ya tapi kalau kita lihat secara long term selama transisi renewablenya itu belum full dan beberapa negara juga masih melakukan transisi tersebut demand batubara masih akan tetap tinggi sih baik bahkan di era shifting ini yang dua negara besar aja ya ini yang biasa demand batubaranya gede China dan India yang sedang shifting ini secure demandnya masih sampai tahun 2040 ya berarti Mas Fauzan kita beralih dulu nih ke pertanyaan social media Instagram at CNBC Indonesia karena sobat cuan kita ini pasti pada penasaran gimana nih pergerakan emiten batubara selanjutnya langsung aja kita lihat pertanyaan social media yang pertama dari Ed Nathanael pertanyaannya adalah terus kita mesti gimana dong emang harus dilepaskan dan cuma dipakai trading swing aja saham batubaranya menarik sekali pertanyaannya yang kedua dari Ed Alcah underscore Depok Kak ntar lagi kan masuk Santa Claus rally bukannya harga koreksi sekarang jadi kesempatan serok ya mantap berarti dua-duanya sobat cuan kita ini sedang investing atau trading nih ya di emiten batubara nah ini dia gambarannya kurang lebih pergerakan harga emiten batubara di satu bulan belakangan ini langsung aja kita tanyakan nih pertanyaan dari sobat cuan kita ke Mas Fauzan Mas Fauzan gimana nih untuk menjawab pertanyaan yang pertama harus gimana nih sobat cuannya apakah harus dilepas dan cuma dipakai trading swing aja saham batubara ini kalau misalkan udah punya memang agak sedikit beresiko ya terutama pergerakan harga sahamnya itu lebih banyak di steering sama sentimen di harga batubaranya jadi fundamental itu sebenarnya masih ada sampai 2021 kita lihat results di 9 month itu spektakuler banget karena kenaikan harga batubara itu cuma ya sentimen dari fundamentalnya itu sendiri kayaknya udah lebih banyak kemakan dari kenaikan harga batubara dari awal tahun jadi meskipun result 9 month itu bagus dan baru dirilis beberapa minggu kebelakang tapi harga sahamnya nggak kemana-mana juga karena sentimen di harga batubaranya itu yang lebih kuat jadi fundamentalnya mengalahkan di kalah sama isu batubaranya sendiri jadi kalau saya boleh saran sih memang untuk hold agak sedikit beresiko ya untuk level sekarang cuman mungkin bisa nunggu sampai ada dividen mungkin karena kita tahu juga beberapa emiten batubara itu kan punya dividen yang bagus banget ya terutama IMG dan juga Bukit Asam kalau untuk sekarang sih kalau memang untuk hold ini masih agak sedikit fluktuatif juga sih harga batubaranya karena ini masih dekat-dekat peaknya musim dingin kemungkinan masih akan ada upset lagi dikit tapi kayaknya nggak terlalu banyak gitu sampai nanti waktu di second queue kemungkinan akan normalis lagi dan biasanya juga result untuk operasionalnya untuk volume itu kemungkinan di fourth queue sama first queue itu kemungkinan akan turun gitu jadi itu bisa bikin negatif sentiment juga buat investor gitu baik nah jadi kalau sobat cuan yang misalnya belum punya tadi kan yang udah punya agak riski untuk di hold gitu ya kalau misal ada sobat cuan yang belum punya ini ngeliat koreksi satu bulan belakangan ini seperti ini apakah ini jadi momentum yang cukup baik nih untuk langsung serok bawah gitu ya ya utamanya ini ada Indy yang 28% ada ITMG udah koreksi 24% iya itu memang agak sedikit menggoda juga sebenarnya kalau trading kayaknya sih masuk akal ya tapi saya nggak rekomendasi itu lebih dari satu bulan sih karena kalau kita review ke belakang kita RHB dan juga teman-teman analis lain pun udah capek-capek mempromote saham batu bara itu dari awal tahun dan rally-nya sampai sekarang tuh udah lebih gitu dari yang kita harapkan jadi memang bagi teman-teman yang mungkin nggak ikut rally yang kemarin untuk mau coba-coba terus ada trading kayaknya jangan terlalu agresif dan memang kalau dari PE-nya sendiri price to earning ratio di compare sama earning di 2022 memang sangat murah sekali sih saham batu bara itu udah dihentang 5-6 kali gitu kalau manfaatin momentum Santa Claus rally gitu Mas Fauzan ini apakah masih menarik nih untuk akhir tahun? mungkin teman-teman bisa yang lebih jago secara teknikal ya kalau memang signalnya bagus kalau untuk trading short term atau scalping gitu mungkin masih bisa sih baik baik berarti emang untuk short term untuk trading dan juga scalping gitu ya Mas Fauzan ini harus digarisbawain banget nih oleh para sobat cuan supaya nggak nyangkut gitu ya jadi jangan berajak kemana-mana sobat cuan kita akan membahas tentang ini lebih jauh lagi usai jeda dan sobat cuan yang belum